Kamis 11 Januari 2024, Ketua Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Indra Gerihilir Katrina Susanti Herman mengunjungi posyandu bina keluarga Balita Benih Gemilang dalam rangka meninjau langsung penanganan stunting yang ada di Kabupaten Indra Gerihilir. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Indra Gerihilir Katrina Susanti saat diwawancarai usai meninjau pelaksanaan kegiatan di posyandu Benih Gemilang katakan kegiatan stunting terlaksana dengan baik. dan dengan PMT Buatan Mandiri yang diolah oleh kader posyandu terjadi peningkatan berat badan pada Balita. Selain itu Katrina Susanti Herman berpesan kepada Ketua Pembina Posyandu Sekecamatan Indra Gerihilir mengajak dan menghimbau segera untuk melantik dan mengukuhkan Ketua Tim Pembina Posyandu Kelurahan atau Desa yang mana mereka adalah ujung tombak dalam menangani stunting yang ada di Indra Gerihilir. Saya sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Indra Gerihilir pada hari ini mengajak dan menghimbau semua Ketua Tim Pembina Posyandu Kelurahan atau Desa yang mana mereka adalah ujung tombak dalam menangani stunting yang ada di Kabupaten Indra Gerihilir. Semangat dan terus bertuang untuk menghimbaukan angka stunting di Indra Gerihilir. Indil menuju bebas stunting. Pada kunjungan tersebut, penjabat Tim Penggerak PKK Indra Gerihilir didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Tembilahat, Pengurus Tim Penggerak PKK Indra Gerihilir, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indra Gerihilir, serta Kader-Kader Posyandu Benih Gemilang. Zakaria Denia Rizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.